Pada Jumat 22 September 2023, sebuah video di aplikasi perpesanan telegram menjadi perbincangan hangat organet. Dalam video tersebut memperlihatkan bagaimana kerja tempur dari awak tank T-90M Rusia menyerah posisi musuh di zona distrik militer utara dengan tembakan akurat. Prajurit Rusia yang ditugaskan ke unit pasukan terjung payung tula di arah Seversky menyerang posisi dan menghancurkan peralatan nasionalis Ukraina. Dengan tank T-90M, pasukan Rusia menangkis serangan balasan yang dilayankan pasukan Kiev. Seperti yang terlihat dalam rekaman, mobil ini bagus, lincah, akselerasi hingga 65 km per jam. Lincah bermanuver dan tidak panas, tankinya cukup mudah dikandalikan menurut saya, bahkan lebih mudah daripada mobil, kata mekanik pengembudi T-90M. Akibatnya kerugian yang diluncurkan pasukan Putin meluluh lantakan pasukan musuh. Hari ke-576, Rusia melaporkan secara total 475 pesawat Ukraina dan 249 helikopter. 7.020, kendaraan udara tak berawak. 438, sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 490 Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!